Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Teriselo Hari ini aku akan ngasih resep buat kalian simpel banget Yaitu Resep ikan kerabu asam manis pedas Simpel banget bahan-bahannya Kalian bisa temuin dan mudah dipraktekan Oke, lihat aja bahan-bahannya Yang udah aku siapkan Bahan-bahannya ada Ikan kerabu ya, yang udah aku cuci Dan udah aku keringin Terus ada bau merah, bau putih Cabai, tomat, nanti ini Dicincang kecil-kecil semuanya Terus ada lemon, ini nanti lemonnya Diiris 3 slice Terus ini Nanas ya, nanas kalengan Jadi aku nanti akan iris kecil-kecil juga Cuma ini bahan-bahannya simpel banget Dan sekarang kita mulai masak Pastinya jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel aku ya Supaya aku lebih support lagi, lebih semangat lagi Karena kalian adalah Penyemangat buat aku untuk bikin-bikin Masakan atau konten lainnya Makasih Nah, ini semuanya udah aku Cincang semuanya ya Nah, sekarang kita mulai masak Nah, perasan wacan Kita taruh mie-nya ya Kita goreng-goreng ikannya Goreng-goreng gitu Biar ada Bagus kulitnya Nah, ini semuanya udah aku siapin Ini ikannya udah ditaruh garam sedikit ya Nah, kita Goreng-goreng sedikit Jangan sampai kering-kering gitu Nah, kalau udah seperti ini Goreng setengah makan kayak gini Kita langsung aja masukkan ke sebelahnya ya Nggak usah minggu ikannya diangkat Barang merah, barang putihnya Di sebelah sini, samping-sampingan Kabelnya juga Ada tol-nya semuanya ya Barang-barangnya ini Simple ya Jadi, masaknya tuh Sekalian gitu Nggak usah minggu sampai Kita dikeringat Nah, seperti ini Kita masukkan Tuan-tuan aja Apa Apinya Nggak usah betul-betul Jadi, semua perang Sudah dimasukin Kecuali Apa itu Nanas ya Nanasnya nanti Nanti Tepeskan Kalau kita hitung Masih air sedikit ya Di atasnya Terus kita tutup Nah, kita tambahkan Bumbu ya Nah, seperti ini Jadinya Sedikit merica ya Terus gula putih Kita tambahkan Sedikit kecap ya Kecap manis Sedikit aja Oke, biar ada sedikit warna Wah Ini Ini tadi gorengnya Nggak terlalu garing ya Karena aku pengennya yang seger ya Jadi, ini seger banget Oh my god Nendang, ca Yuh Sambel Yuh 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 Kurang-kurang Dulu Dibasak selama 5 menit Habis itu Selesailah Terus nanti Terakhir kita taruh Itu apanya Nanasnya Nanasnya Dimasak 2 menit Sudah cukup ya Cang Lama-lama Nggak ya Oke Kita tunggu 5 menit dulu Nah, kita buka ya Nantarkan Nanasnya Ke atasnya ya Nah, kita ngatain Sekarang kita angkat Nantep Sambel Ini Sambel Pertanya Tepat 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 terimakasih pedes 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 oh my god